Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini CK4 Dan kami adalah Earth Oke guys, jadi mungkin kemarin kalian lihat Bahwa mobil ini yang di vlog sebelumnya kita bawa langsung tuh dari Jakarta Dari om gue Sampai akhirnya sudah sampai di bengkel Jadi ini adalah lanjutan vlog Untuk kita memberitahu nih Ini akan apa aja nih yang kita garap Ditambah lagi guys Ini mobil kenapa belang-belentong begini nih Yang seperti kemarin gue udah kasih tau ke kalian semua Kalau ini mobil di stiker parah banget Gue gak ngomong jelek Tapi gue gak ngatain juga nih stiker itu jelek Tapi gue gak mau komen guys Pokoknya ini langsung aja Ini mobil dibawa dari Jakarta Sampai bengkel Copotin semua stikernya Itu adalah langkah pertama gue Sebelum gue lanjut Gue ingetin kalian Kita ada 7 Instagram Disini guys Dan tentunya subscribe channel ini Biar channel ini selalu berkembang Dan menjadi salah satu channel terfavorit Yang kalian tonton setiap harinya Gitu ya guys ya Oke Ini adalah sebuah lancer C keempat Dimana sudah di wrapping stiker Dan kita lagi kletekin Kenapa kita kletekin Karena alasannya sebenernya bukan Lebih tepatnya stikernya itu Gue gak berani Gue tetep gak berani komen guys Karena ini mobil mau kita kerok nih Chatnya nih abis-abisan Ditambah lagi Om gue minta tolong bikinin CK4 Yang super rapi Mesin nanti gue bakal turunin guys Audio dalam Take out semua Sampai dengan sektor kaki-kaki pun Kita pegang Jadi untuk projectnya Kalau di wilayah depan Nanti gue punya cetakan Bumper Kansai Evo 4 Kalian boleh google Bentuknya seperti apa Nanti akan tertanam di mobil ini guys Ditambah lagi Ini pelek Nanti ke depannya Akan rubah jadi PCD 5114,3 Karena kenapa CK4 yang ini basic Belakangnya itu Kromol guys remnya Bahkan si om gue tuh Sering jauh-jauh perjalanannya Sampai akhirnya Nanti gue bakal tanemin Rem cakram belakang Jadi Itu project Pertama Yang gue bocorin Dan yang kedua guys Ini mobil akan repaint juga gitu Sebenernya Gue disini dengan om Masih discuss soal warna Mungkin kalian-kalian yang punya masukan Mau di repaint warna apa Boleh Kasih komen di bawah CK4 Dengan nanti ke depannya Ada engine hood carbon Cocoknya warna apa Dan tentunya Peleknya apa Itu boleh kalian komen di bawah Karena komen kalian itu Bisa menjadikan Garapan kita disini Makin Magnus Gitu guys Dilanjut lagi guys Ini Jadi Ini adalah sebuah pelajaran Yang bisa kalian lihat Ini stiker guys Ini jujur aja Ini mobil tuh Om gue gue yakin Beli kondisi Bodinya tuh prima banget Alias Mulus banget guys Jadi Bukan gue nyalahin stiker Itu gak boleh di mobil kalian Tapi kalian harus lihat jelas guys Ini resikonya kalian merubah warna Gak mau ngecat Guys Lihat guys Jadi ini nih kayak ada Apa sih Awan-awan Yang ibaratkan Kalau dipoles juga Ini gak mungkin ilang guys Jadi Lapisan clear kalian tuh Ibaratkan Terkelupas ya Dan ngangkat gitu guys Jadi Gini guys Plot body mobil Finishing chat Stiker Teorinya kan seperti itu Kalian coba bayangin Ketika kalian mobilnya kena udara Atau gak Sinar ultraviolet Matahari Yang panas banget di Indonesia Mengenai body mobil kalian Apa yang terjadi guys Ketika lapisan plat itu juga panas Ya dong Namanya besi dipanasin Pasti akan panas Ditambah lagi ada chatnya Mestinya kan udaranya kan nguap ke atas tuh Ditahan pake Stiker Apa yang akan terjadi Coba kalian boleh Pikirkan secara logika Bukan gue disini jelek-jelekin soal stiker guys Tapi Kita disini Ngasih tau Sebenernya tuh kayak gimana gitu Kejadiannya kenapa bisa sampai Sehancur ini Mobilnya Apalagi namanya Kalau mobil tua Itu Bagian yang paling tersisa itu Adalah bagian atap Karena bagian atap itu Gak mungkin kalian kena eksiden guys Bener gak Kecuali kejatuhan mangga Atau durian Mungkin bolong atapnya gitu kali ya Gue juga gak tau Sampai akhirnya ini mobil tuh hancur Ya ini Butak semua nih Hancur nih Jadi Kita cet warna Kita cet warna orisinilnya Sama-sama harus nge-cet juga gitu guys Jadi Itu pertimbangan buat kalian Harus lebih bisa Pahamin guys Disini Gue akuin Stiker keren Cet Ya Cet pasti keren sih guys Jadi ya gitu Ditambah lagi ini Gue lagi sama bro gue nih Ngelepasin Stiker Mati-matian Udah satu hari Ya Karena Stikernya Keras banget ya Bro Parah kan Udah kayak mping ya Tuh guys Jadi Stiker yang terpanas-panas Hasilnya seperti ini guys Jangan kalian Lihat-lihat Di tempat-tempat Stiker yang ibarat kan Enak banget ya Kayak yang letek stiker Nih Buktinya kita nih Ini keras banget Udah seharian Mobil baru segini Ditambah lagi Ya masalah ngerusaknya itu guys Jadi ya kalian Patut pahamin masing-masing Inilah kekurangannya stiker Atau Ya kalian udah siap Ya Ya gue gak mau komen lagi Ditambah Di luar stiker Ini body kitnya Udah ancur nih Emang ini Evo 4 punya Tapi Kurang sisinya gitu Yang Hasilnya menimbulkan Kurang ajar Jadi mereka ngapain gitu Kalau sekarang gini Kalian ke tempat stiker yang Proper Alias bener Mungkin Oke guys Gak ada masalah gitu Masa kalian sama-sama Kita ibaratkan Kita ketemu modifikator Customer yang suka modif juga Kenapa gak disaranin Ini bumpernya Dibenerin dulu kan Kenapa harus ibaratkan Mikirin cuman Yaudah yang penting Ini mobil masuk Jadi omset buat gue Sampai Aduh parah banget Gue gak bisa komen lagi Ini setelah gue liat-liat Di bengkel Akhirnya gue pun sedikit Kesel sama mobil ini Akhirnya udah Bodo amat Kita rombak total aja Aduh Gimana ya Kalau gue disini Harus ngerjain stiker juga Gue bakal 100% Ngasih tau gitu Ke customer gue Om daripada stiker dulu Mendingan beresin dulu aja Body kitnya Karena ya Akan jadinya seperti ini Sebagus-bagus Kalian nge-wrap Atau nge-chat Kalau bentuknya gak bener Ya tetap aja Keliatannya gak enak banget Liat guys Ngeganggu banget Itu tuh fungsinya apa Nongol-nongol begini Tuh Dan body kit itu jadi kayak Miring Ya kenapa miring Karena gak bener Kepasangnya gitu guys Jadi Ini yang ibaratkan Gue tambah melihat Sebagai kekurangannya Di mobil ini guys Mudah-mudahan nanti Dengan adanya Sentuhan khusus dari kami Ya ini mobil Terselamatkan gitu Dan mungkin nanti Kedepannya gue bakal publish Mungkin sebelum-sebelumnya Gak ada foto before after Atau video before after Tapi kedepannya Gue bakal kasih tunjuk ke kalian Before after ini mobil Akan seperti apa Jadi kalian bisa lihat Kalau kita udah bener-bener Nyentuh mobil Hasilnya seperti apa Ya Jadi Gue cuma kasih pesen Enjoy the process Be smart guys Kalau modif Karena nanti hasilnya Bisa jadi begini nih Mobilnya Tapi Ya Bukan berarti gue balik lagi Ngejelek-jelekin sticker Enggak guys Tapi ya Kalian pikirin lagi aja gitu Daripada Nanti Penyesalannya tuh Kayak Ya kayak sekarang gitu Kita yang ibaratkan mau ngecat Kita ngeletekin Kesusahan Dan mobilnya Hancur juga Jadi ya Oke Kita harus bener-bener Ekstra banget Ke mobil ini Ya jadi Mungkin Gue kasih info Seperti itu guys Tapi kalau untuk urusan mesin Ini mesin kemarin Pas gue jalan di tol Dari Jakarta ke Cerbon Masih sehat Masih enak Udah dustek Udah kenceng Tinggalin nanti kaki-kaki guys Kalian Boleh lah Saranin Enaknya pake velg apa gitu Tentunya gue sih masih request ke om gue itu Om tolonglah Modalin gue Karena disini Gue ulangin ya Earth itu bukan jualan velg ori Tapi kalian bisa nitip request Gue bisa ngambil dari temen gue Dan tentunya Kalau bicara soal harga Kita disini Gak Gak yang ibaratkan Kerjaan kita nguntungin Di bagian itu Jadi Kalian titip mobil disini Kita ngambil di jasa pengerjaan guys Bukan penjualan spare part Itu yang perlu kalian tau semua Jadi Kalian bisa lebih Apa ya Melihat Earth itu Bengkel seperti apa Gitu kan Jadi ya Mungkin Kalau soal CK4 Ini kalau dari semua sisi Satu hari ini baru Setengah sisi nih guys Dan ini bener-bener Tuh liat Parah banget guys Ini Tuh Nah guys Liat guys Ini cat Tuh Bungan kecil-kecil ini cat mobil ya Jadi Kekletek guys Ya gue gak ngerti Balik lagi Stiker itu Apakah bisa berdampak Seperti ini atau gimana Apakah cara aplikasinya Yang salah ke mobil ini Ataukah semua stiker Akan menghasilkan Seperti ini Jadi Gue gak berani komen lagi nih Kalau soal stiker Tapi kalau disini Gue tetep saranin Ya kalau lu pengen punya mobil Atau gak kendaraan Yang warnanya Unik-unik Kenapa gak coba chat dulu sih guys Gitu kan Daripada Nyusahin begini Dan tentunya Kalau namanya stiker kan Sambungannya juga Apa ya Keliatan banget ya Bukan yang 100% Kayak Cairan Yang membungkus mobil Tapi ini kan lapisan Kertas guys Jadi kalau dari sudut-sudut Takukan aja kan Udah susah banget gitu Kecuali mungkin tempat yang pro Dan tentunya Kalau tempat yang pro Angka yang di kalian Harus keluarkan juga Agak cukup signifikan Jadi itu balik lagi Pertimbangan kalian Mau chat Atau mau Cutting stiker Jadi itu pertimbangan kalian Dan tentunya guys Kalau bicara soal Mesin nih Gue pamer lagi nih Tuh guys Ini mesin Stock F4 ya CK4 Masih ibaratkan Ya utuh lah Dan part-partnya Lengkap Hanya Ini kabel-kabelnya guys Liat deh Ini kabel-kabelnya Parah banget Jadi nanti gue juga Bakal sekalian Turunin ini mesin Sekalian gue Rehab kabel-kabel Gue bikinin jalurnya Yang bener Ya mudah-mudahan Ini menjadi project Yang baik juga guys Itu Oke Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena ini adalah Sebuah review Mobil Yang ibaratkan Kita kasih tunjuk Day by day nya Progress nya seperti apa Ya makanya Gue bikinin vlog Seperti ini Sebelum ketinggalan lagi guys Ini Kenapa gue ngomong tadi Soal chat keangkat Ini buktinya Ini chatnya keangkat nih Karena sticker Ya Jadi Ya Gue gak komen lagi deh guys Vlog nya Intinya Gue ingetin Ada tujuh instagram Earth Kalian boleh add disini Subscribe guys Karena subscribe itu Sangat mendukung gue Dan tentunya gue bisa Kerahkan Rekan-rekan Team Earth Untuk Apa ya Membuka ya Soal build nya kita Build itu Gak cuman Hanya hasilnya Dalam artian Kita tunjukin Kreasi kita setelah selesai Tapi kesulitannya itu Seperti ini guys Kita nemuin Permasalahan-permasalahan Seperti ini Jadi kalian juga Bisa Tonton Dan menjadikan Pertimbangan kalian Sekalian Pelajaran Pengalaman Buat kalian semua Dalam memodifikasi Mobil-mobil kesayangan kalian Jadi gitu Mungkin Today vlog gue Seperti ini dulu Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Muzika Terima kasih telah menonton